Kedekatan Soekarno dengan PKI adalah semata-mata untuk memperkuat kekuasaannya. Sejak awal pemerintahannya, Presiden Soekarno memang dikenal dekat dengan Partai Komunis Indonesia PKI. Kira-kira apa alasan Soekarno dekat dengan PKI? Seperti politikus lainnya, kedekatan Soekarno dengan PKI disinyalir semata-mata untuk kepentingan politiknya guna mempertahankan keseimbangan dari saingan-saingan politik yang mau menggerogoti kekuasaannya. Soekarno memang dekat dengan wakil ketua PKI Nyoto, tapi dia tidak suka dengan pemimpin senior PKI DNID yang dianggapnya terlalu ambisius. Soekarno mendukung PKI hanya untuk kepentingan politik. Ada dua-tiga alasan mengapa Soekarno mendukung PKI. Pertama, Soekarno tidak punya organisasi karena Partai Nasional Indonesia PNI yang mengusungnya pada dasarnya adalah Partai Kaum Priai yang tidak mengakar dan tidak memiliki pengikut yang kuat. Alasan kedua adalah Soekarno membutuhkan organisasi yang bisa membantu mengimbangi kekuasaan TNI di mana mereka memiliki kekuasaan politik yang resmi dengan dikeluarkannya Dekret Presiden Juli 1959. Ketiga, Soekarno membutuhkan PKI untuk memberikan kesan kepada Amerika bahwa Indonesia siap berpaling kepada komunisme dengan harapan bahwa Amerika Serikat akan mengkhawatirkan Indonesia. Amerika Serikat akan mempertahankan Indonesia yang akan jatuh ke kubu komunis. Dengan begitu, Amerika Serikat akan terpaksa memberikan pertolongan kepada Indonesia terkait konflik dengan Malaysia pada waktu itu. Ketiga hal itu menjadi alasan mengapa Soekarno dianggap dekat dengan PKI walaupun pada dasarnya Soekarno selalu curiga dengan PKI. Buktinya walau orang-orang PKI mendapat posisi di pemerintahan tapi mereka tidak memiliki kekuasaan atau memimpin departemen. Namun pernyataan Soekarno dekat dengan PKI masih perlu ditinjau ulang karena bukti-bukti sejarah menunjukkan hubungan pelik antara Soekarno dengan tokoh-tokoh PKI lainnya. Terima kasih telah menonton!